Halo sahabat TS channel Berselang dua hari dari tragedi Halloween Itaewon, kini berita duka datang dari negara Taj Mahal, India sebab 141 orang dinyatakan tewas akibat kelebihan muatan di jembatan Gujarat pada Senin 31 Oktober 2022. Terlihat dalam video yang tersebar di media sosial, jembatan Gujarat tersebut tidak dapat menahan beban yang terlalu berat dari 500 orang yang berkunjung. Sebelumnya terlihat 150 orang berada di atas papan jembatan dan berakhir roboh yang menyebabkan ratusan orang tersebut jatuh ke dalam sungai Manchu. Diketahui jembatan Gujarat dibangun sekitar abad ke-19 Masehi dan kini kembali dibuka untuk umum usai pemerintah merenovasi seluruh badan jembatan. Kepolisian setempat juga membenarkan bahwa robohnya jembatan Gujarat disebabkan karena ketidakmampuan jembatan menambah beban kerumunan yang besar. Tragedi ini sangat menimbulkan duka yang mendalam untuk seluruh keluarga korban hingga masyarakat India sebab pada saat itu merupakan musim libur diwali dan cat poja di India. Menteri Dalam Negeri Gujarat, Hart Sanghafi menjelaskan saat tragedi tersebut pihaknya langsung menghubungi tim penyelamat untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi seluruh korban yang jatuh ke dalam sungai. Pemerintah India juga membuat tim investigasi khusus yang beranggotakan 5 orang yang bertugas untuk menyelidiki tragedi yang menyebabkan 141 orang tewas. Jembatan Gujarat sendiri berlokasi di objek wisata populer yang memiliki panjang 230 meter dan dibangun saat kolonial Inggris masih berada di India. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!